Pak, kabelnya sopo itu, Pak. Kabelnya sopo. Lelapa yang menggowo. Hah? Lelapa yang menggowo. Lelapa yang menggowo. Malengkabel PT KAI kepergok warga malah mengancam bunuh. Pak, kabelnya sopo itu, Pak. Kabelnya sopo. Lelapa yang menggowo. Hah? Lelapa yang menggowo. Tanpa rasa takut dan bersalah, pria yang kepergok warga diduga tengah mencuri kabel PT KAI ini dengan santainya membawa gulungan kabel curian ke motor dan siap mengangkutnya. Lelapa yang menggowo. 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 Tak laporan polisi, saya men. Aku video. Aku video sampai. Lelapa yang menggowo. Tak laporan, saya men. Gowo tak laporan. Namun, saat warga menegur dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Bukannya kabur, lelaku justru mendatangi warga yang tengah memvideokan aksinya dari seberang jalan. Sambil emosi, lelaku kembali ke tempat gulungan kabel dan nekat membawa kabur. Keluarga pun berteriak untuk menghentikan aksi pelaku dan dikejar oleh pengendara lain yang melintas di lokasi. Duga pelaku adalah seorang pemulung yang sering mengambil barang rongsokan di kawasan Siwalankerto, Surabaya. Balik! 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 Awalnya, warga yang tengah jalan-jalan sama anaknya secara spontan pandangannya tertuju pada pelaku yang gerak-geriknya mencurigakan. Pelaku terlihat tengah mengambil gulungan kabel dari tepi rel kereta api. Warga pun langsung memvideokan aksi pelaku dengan HP. Sebenarnya PT KAI Daob 8 Surabaya telah melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak proses Kolo Surabaya agar segera dapat menangkap pelaku karena pencurian kabel ini bisa membahayakan perjalanan kereta api. Sementara warga yang mendapat ancaman dari pelaku pencurian berharap ada perlindungan hukum dari pihak kepolisian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!